Saudara seorang remaja di Batam ditangkap polisi karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Mirisnya remaja berusia 16 tahun tersebut telah menjalankan aksi di 10 TKP dan menjadi DPO kasus kriminal lain. Informasi berikut ini sekaligus menjadi akhir dari Detak Kepri kali ini. Saya Nuri Maulia dan kerabat kerja yang pertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Laki-laki bawah umur. Remaja berusia 16 tahun ini berinisial MRA. Ia ditangkap atas laporan warga Tibang I yang kehilangan motor pada saat menunaikan sholat subuh di masjid. Dari hasil penyelidikan polsek sekupang terungkap rekam jejak MRA yang telah mencuri motor di 10 lokasi berbeda di kawasan sekupang. Remaja berumur 16 tahun tersebut juga merupakan DPO kasus kriminal lain. Sepeda motor hasil curian oleh MRA dijual kepada penadah di Batu Aji dengan harga mulai dari 500 ribu hingga 700 ribu rupiah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua sepeda motor serta penadah barang curian. Handphone merah Infinix warna hitam. Kejadian berawal pada saat pelapor setelah melaksanakan sholat subuh di seputaran Tibang I. Laki-laki bawah umur 16 tahun. Atas perbuatannya MRA dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancapan hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan penadah dijerat dengan pasal 580 ayat 1 Junto pasal 65 ayat 1 KUHP bidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.